Kembali ke ibu kota, Taman Marga Satwa Ragunan ini masih menjadi lokasi wisata favorit di Jakarta. Salah satu atraksi yang menarik minat pengunjung adalah feeding time atau memberi makan harimau benggala. Iya, pengunjung bisa melihat harimau pemirsa memburu makanan yang diberikan kepadanya. Lokasi kandang harimau benggala di Taman Marga Satwa Ragunan dipadati pengunjung. Wisatawan menanti dengan antusias saat zookeeper atau penjaga satwa memberi makan harimau benggala tersebut. Zookeeper atau penjaga satwa memanggil harimau benggala. Sebuah bola yang disisipi daging dilemparkan dan jatuh di tengah kolam. Tak menunggu lama, harimau benggala bernama Ria langsung memburu mengambil daging ayam di dalamnya. Bola dijatuhkan di tengah kolam agar pengunjung bisa melihat harimau benggala lebih dekat. Harimau benggala diberi makan satu kali dalam sehari. Satu kali makan membutuhkan 4 sampai 6 kilogram daging. Ibnu Triputro sudah 4 tahun menjadi zookeeper atau penjaga satwa hingga hafal tabiat harimau benggala tersebut. Di harimau benggala ya, di ragunan, rata-rata bisa sampai 4 sampai 6 kilogram daging sapi dan ayam. Itu satu hewan? Satu ekor hewan. Iya. Oh, iya. Satu ekor hewan. Jadi, jadwal makannya itu satu kali dalam satu hari, enam hari dalam satu pekan. Jadi, ada satu hari yang dipuasakan untuk menjaga metabolismenya dan juga bobot badannya. Kalau di sini kan betulnya harimau ya, harimau itu jam masih makannya memang jam-jam segini dan sore, bukan pagi. Karena ini jadis jadis karnivor untuk salah satunya adalah untuk memancing dia supaya masuk ke dalam kandang. Dan apa kita lakukan bisa disaksikan oleh para pengunjung, bobotnya adalah untuk edukasi ya. Dan yang dijelaskan edukasi dan sekaligus sebagai atraksi. Feeding time atau memberi makan hewan karnivora seperti harimau benggala dilakukan untuk memberikan edukasi sekaligus atraksi bagi para pengunjung. Selama musim liburan ini, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan menunggu hari libur satwa agar dapat dinikmati oleh lebih banyak wisatawan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, N News, melaporkan.